Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku Mediana Di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi mengenai jungkok BTS yang mengumpat saseng dan juga menguntitnya ke rumahnya Dia juga mengatakan seberapa jauh mereka melanggar privasinya guys Jadi jungkok BTS sekali lagi memanggil saseng fan selama siar langsung terbarunya Istilah saseng fan mengacu pada individu yang terobsesi dengan selebriti hingga menguntit dan juga melanggar privasi mereka Penggemar seperti itu sangat tidak disukai oleh artis dan basis penggemar pada umumnya karena potensinya menyebabkan kerugian serius bagi para artis Lalu meskipun anggota BTS seperti idola lainnya harus menghadapi penguntit seperti itu Baru beberapa bulan terakhir mereka secara terbuka mulai menagur mereka Jungkok khususnya telah berulang kali bersuara tentang hal ini Selama konser Weverse sebelumnya, sang itulah dengan sopan meminta penggemar untuk tidak mengikutinya ke jadwal pribadi atau menunggunya di tempat seperti gym atau rumahnya Dia juga memposting peringatan di Weverse setelah seseorang memesan makanan ke alamatnya guys Lalu tanggal 8 Desember, ia sekali lagi membuat saseng fan hibu saat membawakan siaran langsung candidnya Jungkok menyalakan live saat dia berjalan di luar di jalanan Lalu ketika ARMY bertanya kemana tujuan dia, dia menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang setelah berolah rake Dia menikah lanjuti dengan mengatakan bahwa saat ini saseng fan menunggunya di dekat rumahnya dan mulai menagur mereka karena melakukan hal itu Dan meskipun itu bukan pertama kalinya Jungkok memanggil penggemar seperti itu ARMY sangat marah karena dia harus menghadapi penguntik bahkan di rumahnya sendiri guys